SM Store, amanah dalam muamalah Makanan yang kita makan itu berpengaruh Pada akhlak kita, ibadah kita, hati kita Orang yang makan makanan yang halal Soal hidupnya aman, bahagia, tenang Tapi kalau makanan yang dia makan haram Hidupnya enggak, tenang, sumpek Gelisah, gundah Kemudian membentuk pada karakter Orang yang makanan yang haram, karakternya, akhlaknya akan terlihat Itulah kenapa kita dilarang makan daging binatang buas Karena nanti akhlaknya jadi buas juga Jadi buas juga, temperamen, ngamuan Emosional Ya, tapi coba kalau makanan yang halal Ya, kangkung Insya Allah lembut orangnya Ngantuan Jadi intinya maksudnya yang halal Kemudian juga pengaruh juga makanan yang halal dan haram itu berpengaruh pada doanya Kalau dia makan makanan yang haram Doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT Nabi pernah bersabda Nabi menyebutkan ada seorang Yang safar jauh lama Ya, combang-campeng bajunya berdebu Kemudian dia mengangkat tangannya Seraya mengatakan Ya Rab, Ya Rab Ya, artinya bahwa orang ini sudah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa Safar itu sebab terkabulnya doa Makanya salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang musafir Kemudian Orang ini berdebu Artinya dia betul-betul butuh sama Allah SWT Itu juga sebab terkabulnya doa Kemudian mengangkat tangan Ini sebab terkabulnya doa Dalam sebuah hadis Nabi bersabda Allah itu malu Kalau ada orang yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Kemudian Allah Tidak mengabulkan doanya Berarti mengangkat tangan itu sebab terkabulnya doa Kemudian dia Tawassul dengan Nama Allah SWT Ya Rab, Ya Rab Itu manggil Allah SWT Makanya kebanyakan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Rata-rata Dengan tawassul dengan nama Allah Rabbana Allahumma Kan begitu Ya Karena itu salah satu sebab terkabulnya doa Tawassul dengan nama Allah SWT Kemudian dia mengulang Ya Rabi, Ya Rabi Bukan cuma sekali saja Dia ulang-ulang Itu juga termasuk sebab terkabulnya doa Jadi orang ini sudah melakukan sebab terkabulnya doa Namun Yang menghalangi terkabulnya doa Yang menghalangi terkabulnya doa Yaitu apa? Makan-makanan yang haram Ya makanan yang haram itu terbagi menjadi dua Makanan yang haram dan sebagainya Makanan yang haram itu dari sisi sebab mendapatkannya Mungkin yang dia makan nasi Ya, tapi Cara mendapatkannya Dengan korupsi Dengan nipu orang Ngerampok Ya Dan lain sebagainya Jadi cara mendapatkannya Itu juga termasuk makanan yang haram juga Maka kita harus hati-hati Ya Maka kita harus hati-hati Kullu lahmin Nabata minal haram Fannaru awlabihi Setiap daging yang tumbuh Dari yang haram Maka Neraka lebih utama baginya Sampai jumpa